Bukan sebuah pelagaran dari Fandi Ahmad, close control yang sangat baik dan wow, ada tarikan, ada percampuran dari emosi dan frustrasi dari Auschwitz Dan harus menjaga kesabaran, harus dengan kepala Indonesia U17 berhasil mengalahkan Kuai dengan skor tipis 1-0 Dalam laga pertanian grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Stadion Abdullah Al-Khalifa Goal tim Nas Indonesia U17 dibuat oleh Matthew Baker lewat sembulan kepala memanfaatkan sepak pocok dari sisi sebelah kanan Pelatih tim Nas Indonesia U17 Nova Rianto di laga melawan Kuwait ini memasang Matthew Baker sebagai jeneral lapangan tengah Selain itu pemain bayangkara FC Fadli Alberto Henga yang mengisi posisi striker Di perandingan ini, para pemain Kuwait bermain agresif. Mereka melakukan banyak pelanggaran yang merugikan tim Nas Indonesia Hingga ada sebuah momen tericu yang terjadi ketika babak kedua hampir berakhir Indonesia mendapatkan dua peluang emas di dalam laga berakhir lewat gol dan Matthew Sementara itu para pemain tim Nas Kuwait mulai bermain kasar dan kerap melakukan provokasi ke penggabar Indonesia Saat itu Fandi Ahmad yang berada bola, harus diterit dengan kasar oleh pemain Kuwait Hal itu memicu emosi pada pemain tim Nas Laya, hingga keributan pun tak terhindarkan Perandingan berikutnya, tim Nas Indonesia akan melawan Kepulauan Mariana Utara berlanggal 25 Oktober Sedangkan Kuwait akan berhadapan dengan Australia di hari yang sama Indonesia untuk sementara memimpin kelas 9 grup B kualifikasi Piala Sial 17-2025 dengan 0-3 Juga sebuah pelajaran dari Fandi Ahmad Walls control yang sangat baik dan wow Ada tarikan, ada percampuran dari emosi dan frustrasi dari Altsulai Kita harus menjaga kesabaran dan dengan mati Terima kasih telah menonton! Bye! ENDS Terima kasih telah menonton! Untuk saat ini, cantika rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir, cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe TimnasTV, biar kamu tidak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.